Hai semua, ketemu lagi di Matematika. Hari ini kita akan lanjut lagi membahas mengenai himpunan. Kita akan membahas himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Contohnya, kalian bisa lihat ada berapa sih banyak kerbau yang ada pada gambar? Jawaban kalian tentunya dalam bentuk bilangan. Jadi ada tiga kerbau di sawah tersebut. Nah, bilangan-bilangan yang banyaknya tertentu seperti yang kita sebutkan sebelumnya disebut dengan bilangan berhingga. Nah, jadi kalau bilangan berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung. Selanjutnya, ketika kamu mengecek gedung pertemuan yang tidak jauh dari rumahmu untuk melihat apakah sudah ada orang yang datang atau belum, tentunya jawaban kalian hanya antara sudah ada yang datang maupun belum. Jika sudah, berarti sudah ada yang datang. Sedangkan jika dijawab belum, berarti belum ada yang datang. Dalam konteks ini, jika sudah ada orang yang datang, berarti banyaknya orang tidak sama dengan nol. Tetapi, ketika belum ada orang yang datang, maka banyaknya orang sama dengan nol. Nah, sama seperti gambar yang tertera. Jika misteri suruh kalian ada berapa banyak pasir yang ada di laut atau di pantai? Jawaban kalian tentu sangat banyak dan tidak mungkin kalian menghitung untuk membuktikannya satu demi satu. Nah, himpunan tersebut disebut sebagai himpunan tak hingga, di mana anggotanya banyak dan tak terhitung. Nah, sementara itu jika suatu himpunan berupa himpunan kosong, maka banyak anggota dari himpunan tersebut adalah nol. Jika himpunannya berhingga, maka banyak anggotanya berhingga. Nah, untuk A berupa himpunan kosong, yakni ini merupakan lambang atau simbol dari himpunan kosong, maka banyak anggotanya atau banyaknya anggota A ditulis dengan lambang himpunan kosong. N A, banyaknya anggota dari himpunan A adalah nol. Sedangkan untuk A berupa himpunan tak hingga, maka N A sama dengan ini merupakan simbol dari tak hingga, sehingga untuk setiap himpunan A, banyaknya anggota A adalah banyaknya anggota A lebih dari atau sama dengan nol, kurang dari sama dengan tak hingga. Selanjutnya mengenai himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Nah, misal diketahui himpunan-himpunan seperti berikut. Nah, dari ketiga himpunan tersebut, apa sih relasi atau hubungan antara ketiga himpunan itu? Dari himpunan A, B, dan C, apa yang dapat kalian lihat dari ketiga himpunan tersebut? Dengan himpunan A, anggotanya A, himpunan B, anggotanya A dan B, himpunan C, anggotanya A, B, dan C. Nah, jadi setiap anggota himpunan A termuat dalam himpunan B, setiap anggota himpunan B termuat dalam himpunan C. Maksudnya seperti ini, setiap anggota himpunan A, anggota himpunan A adalah A. Nah, A ini termuat dalam himpunan B, di mana anggota himpunan B adalah A dan B. Nah, selanjutnya anggota dari himpunan B ini juga termuat dalam himpunan C, di mana anggota himpunan B itu merupakan A dan B, dan anggota dari himpunan C itu A, B, C. Jadi, setiap anggota himpunan A termuat dalam himpunan B, dan setiap anggota himpunan B termuat dalam himpunan C. Jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, maka dapat dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Ini merupakan simbol dari A adalah himpunan bagian dari B. Ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Simbol ini atau himpunan bagian ini juga bisa disebut dengan subset. Jadi, A subset B, atau A adalah himpunan bagian dari B. Namun, jika A bukan himpunan bagian dari B, kita tulis dengan A bukan himpunan bagian dari B. Ingat, lambang ini disebut subset. Jika A merupakan himpunan bagian dari B, kita tulis A subset B, atau A merupakan himpunan bagian dari B. Namun jika A bukan himpunan bagian dari B dapat kita tulis sebagai berikut A bukan himpunan bagian dari B Selanjutnya kita bahas satu contoh Jadi ada himpunan H dengan anggotanya ABC Sekarang kita akan menulis semua himpunan bagian dari H Jadi himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau tak memiliki anggota adalah himpunan kosong Kalian bisa menulisnya seperti ini atau kurung-kurawal seperti ini Selanjutnya himpunan bagian yang banyak anggotanya itu satu elemen Ada himpunan A, himpunan B, himpunan C Himpunan bagian yang beranggotakan dua elemen Ada AB, himpunan AC, dan himpunan BC Himpunan bagian yang anggotanya tiga elemen Himpunan A, B, C Jadi himpunan bagian dari H ini adalah Himpunan kosong Himpunan A, himpunan B, himpunan C Himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC Selanjutnya ada himpunan semesta Atau lambanya S Jadi himpunan semesta itu merupakan himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan Contohnya himpunan H dengan anggotanya ABCDE Dimana banyak anggota H itu adalah 5 Atau 5 elemen Maka dapat kita tulis sebagai NH sama dengan N sama dengan 5 Dimana ini artinya adalah banyak anggota dari himpunan H Itu ada 5 elemen Yakni A, B, C, D, dan E Nah selanjutnya Total banyaknya himpunan bagian dari H Seperti yang kita bahas sebelumnya Kita bisa cari dengan 2 pangkat N Dimana N merupakan banyaknya anggota dari himpunan H Jadi karena banyaknya anggota himpunan dari H adalah 5 elemen Maka untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari H adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32 Nah selanjutnya himpunan kuasa atau kita tulis dengan HS Himpunan kuasa merupakan himpunan yang memuat semua himpunan bagian Contohnya himpunan S dengan anggotanya ABC Himpunan bagian dari S adalah Himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC Nah selanjutnya Bagaimana cara menentukan semua himpunan bagian dari himpunan S Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Yakni dengan mencari anggota dengan tidak ada elemen Dengan 1 elemen, dengan 2 elemen, dan 3 elemen Jadi jawabannya adalah himpunan bagian dari S Himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC Selanjutnya kita akan mencari himpunan kuasa dari himpunan ini Definisi dari himpunan kuasa adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian Maka semua himpunan bagian dari S kita bentuk lagi menjadi himpunan baru Yakni himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC Kita juga dapat mencari banyaknya anggota himpunan kuasa dari S itu dengan 2 pangkat 3 Kenapa pangkat 3? Karena banyaknya anggota dari S itu adalah 3 elemen Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan S adalah 8 Nah sekarang untuk latihan kalian bisa buka buku halaman kalian Buku kalian halaman 88 dan kerjakan nomor 3 A sampai G dan tulis di buku tulis Kita akan bahas pada saat Zoom meeting Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!